Ini gak keliatan, gini Joss. Semuanya bahaya nih, diadukin gini. Sebelum, tunjukin lampunya yang digambar Joshua. Ini perintah saya dong. Iya, ini perintahnya. Please gambar lampu. Iya. Karena Joshua gak jadi gambar mobil dong. Gak jadi. Memang jangan gambar mobil perintahnya. Iya. Ini Joss, perhatikan. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata, dari huruf-huruf yang random tadi, yang cuma dilihatin 3 detik, di belakangnya dibakar, dan tersisa huruf-huruf yang menyusun kalimat, jangan gambar mobil. Gokil! Jangan gambar mobil, Joss. Wah! Suvenir buat Joshua. Apu, terima kasih banyak. Wow! Ini parah sih. Parah sih kayak udah surprise, disurprisein lagi gitu. Wow! Bantuk! Bagaimana saya dapat membuat Joshua untuk tidak memikirkan mobil, dan mengalihkan pilihan Joshua untuk memilih bola lampu? Menggunakan subliminal suggestion, saya secara tersembunyi mengarahkan Joshua untuk tidak memilih mobil, dengan cara menyembunyikan perintah tersebut di antara huruf-huruf yang dilihat oleh pikiran Joshua. Dan untuk mengarahkan Joshua agar memilih bola lampu, saya tinggal mengucapkan beberapa kata, dan kata-kata ini berhubungan dengan penerangan atau cahaya. Saat kita lihat yang berpikir imensi, kadang suka muncul objek seperti lilin. Itu saya nalangkan bola lampu. Terima kasih udah menunggu saya, kabar baik, kabar baik sekarang sibuk apa? setelah lagi, masih presenting apa acaranya bola? sekarang fokusnya bola suka bola? suka banget kita coba sebuah eksperimen yang berhubungan dengan waktu bawa jam? jam berapa? sekarang ada 2, lagi 10 boleh dicopot? belum lunas mas saya gak nanya tiba-tiba dilangin lagi saya gak mau nyentuh jamnya, pegang di tangannya sendiri oh jamnya saya pegang sendiri? yes, oke jadi sebetulnya waktu adalah ilusi jika tidak ada waktu, semua menjadi fleksibel begitu aja iya saya gak mau nyentuh waktunya sekarang perhatikan sendiri saya mau fokusin pada sebuah memori dimana seolah-olah waktu itu stand still dan memori ini berhubungan dengan hidup pribadinya kamu sendiri bukan orang lain ya sementara lihat ke waktu ini fokusin ke waktunya saya akan fokusin pada memori tersebut ambil lafas ya fokusin lagi ambil lafas berhubungan dengan family ya iya 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 berhubungan dengan family ya sesuatu yang sangat tercengok bener ya oke lihat waktunya lagi ya fokusin hei hei jawabannya berhenti perasaan jam tangan gue tadinya masih sehat-sehat kualiat aja gitu kan tiba-tiba berhenti gitu ambil lafas buang lagi tuh saya mówią saya nggak nyetok jamnya ya ini memori ini buat kamu menangis ya ia terharu bukan menangis sedih tapi lebih menangis bahagia ya oke comics, fokusin ke waktu ambil lafas kirimin ke jamnya berhubungan dengan kelahiran putera pertamanya ya Wah, Allah. Allah, Mas Ah. Oke, fokusin lagi. Ambil nafas lagi. Kirimin. Oke, saya belum dapat apa-apa ya. Saya coba sesuatu dengan pengukur waktu lainnya. Oke. Oh, jam pasir. Jam pasir. Jam ada jam matahari menggunakan bayangan. Ada jam pasir menggunakan waktu jatuhnya pasir. Ini jam mekanik. Jadi, untuk konfirmasi ke pemirsa di rumah, saya nggak setting apa-apa. Oke. Saya nggak minta Anda pura-pura. Kan bener, kan? Nggak sama sekali. Fokusin lagi sama memorinya ya. Saya nggak mau sentuh jamnya. Di balik? Mulai berarti. Iya. Dipegang kedua tangan begini pegangnya. Oke, bisa dianggap. Di sini ya. Fokusin ke jatuhnya waktu. Fokusin lagi sama memorinya ya. Saya cuma dapat kamu nangis saat kelahiran putra pertamanya. Cuma momennya belum tahu. Aku taruh ulang lagi. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Seolah-olah ngelihatnya secara langsung, tapi proyeksikan di sini ya. Fokusin. Eh, kok berhenti? Ini Nunga ternyata berhenti lagi, men. Pasirnya kan kalau jam pasir kan turur nggak berhenti ya. Hati-hati momen. Berhenti, men. Berhenti pasirnya. Luh, berhenti. Luh. Mas, berhenti, mas. Ambil apa? Momen saat kamu membisikkan azan ya di kuping. Saat kamu membisikkan azan ke anakku yang selamat datang di dunia ini. Ini bapak kamu. Kemudian kamu membisikkan azan. Dan akhirnya itu membuat kamu nangis. Nggak tahan air mata. Momen yang paling mengharukan dalam hidup. Akhirnya terlahir di bumi ini. Putra pertama. Siapa panggilnya? Uta. Uta ya? Ketauan men sama Mas Romy kalau gue nangis. Aduh, gue nggak nangis lagi. Gue kalau ingat. Itu mah. Wee. Jadi at that moment juga gue sempat aruhan sama Gina kan, istri gue. Gue nggak bakal nangis ntar kalau abisnya azanin gitu kan. Tapi entah kenapa, at that moment nggak kuat aja sih lama-lama gue nangis. Untungnya waktu itu nggak ada orang. Karena gue adalah orang pertama yang boleh nyentuh dia. Itu sesuatu yang bahagia. Di mana waktu selalu laku terhenti. Dan kita menjadi satu dengan apapun yang terjadi saat itu. Wee. Luar biasa. Mas Romy. You got me. Bagaimana pikiran saya dan Kinos dapat menghentikan waktu? Psikokinesis adalah kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran semata. Fenomena psikokinesis bisa terjadi dengan spontan. Menurut para ahli para psikologi, jika pikiran kita berada dalam keadaan bahagia yang sangat tinggi, kita bisa dengan serta-merta mengeluarkan daya psikokinesis kita. Jika emosi pikiran kita negatif, pikiran kita juga bisa menjatuhkan foto di dinding atau memecahkan kaca saat ketakutan. Umumnya, para ahli para psikologi membedakan adanya dua jenis psikokinesis. Yaitu psikokinesis mikro, psikokinesis makro, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!